Majelis Ulama Indonesia Gorontalo meminta masyarakat berhenti membeli produk yang telah dipatwa haram oleh MUI Pusat. Diketahui sebelumnya, MUI telah mengeluarkan fatwa haram terhadap produk Israel. Fatwa nomor 83 tahun 2023 itu berisi dukungan terhadap Palestina dan ingin masyarakat Indonesia tak beli lagi produk-produk yang berafiliasi dengan negara Israel. Roslianto Podungge selaku sekretaris bidang fatwa MUI Gorontalo mengungkapkan jika dalam hal fatwa, MUI telah lebih dulu melakukan kajian dan telaah mendalam dengan melibatkan ahli bidang tertentu di dalamnya termasuk hal sekarang yang tengah terjadi di perbincangan publik. Lebih lanjut, Rosli menyebut bahwa beberapa produk yang telah diharamkan MUI dianggap berafiliasi dengan Zionis Israel, di mana hasil penjualan itu bisa membiayai segala hal berkaitan dengan genosida di Palestina. Dosen hukum ekonomi syariah Yain Gorontalo itu pun meminta seluruh masyarakat muslim di Indonesia khususnya di Gorontalo untuk berhenti membeli produk-produk yang telah diharamkan oleh MUI. Berhenti membeli produk menurut Rosli adalah ad al-zariah atau langkah preventif. Cara itu adalah bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Bahkan jauh sebelumnya, Rosli menyebut MUI Gorontalo telah mengumumkan di Masjid Segorontalo untuk melakukan kunut nazilah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.